Pak Menteri Perdagangan Pak Mendak dan beberapa menteri lainnya di dalam Indonesia Afrika Forum menunjukkan mengenai total ekonomi diplomasi yang kita lakukan di Afrika. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mendak dan jajarannya atas kerjasama yang luar biasa. Teman-teman forum ini dihadiri oleh 575 delegasi dari 47 negara di Afrika plus African Union. Dari dua hari pelaksanaan forum ini berbicara 39 panelis. Di dalam pembukaan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kita sudah melihat adanya penandatanganan bisnis deal, 10 bisnis deal yang jumlah pada saat ditandatangani adalah 586,56 juta USD. Dan nanti Pak Mendak pasti akan menambahkan angka-angka baru dan juga selain bisnis deal terdapat juga 11 bisnis announcement dengan total value potensinya adalah 1,3 bilion USD. Selain itu kita juga sepakat untuk mengintensifkan ekonomi diplomasi antara lain melalui pembahasan lebih lanjut mengenai upaya untuk mereduksi tarif dan non-tarif barrier. Kemudian deepening diplomatic engagement dan juga increasing Indonesia participation in the international exhibition held in Africa. Dan kita juga mengidentifikasi beberapa sektor yang penting misalnya energi, infrastruktur, digital economy and innovation, strategic industries dan juga yang tidak kalah penting adalah di bidang pertanian. Beberapa kebijakan yang akan terus dijajaki dan akan diimplementasikan antara lain. Yang pertama adalah bahwa Indonesia akan menginisiasi lebih banyak forum baik pada tingkat pemerintah maupun pada tingkat business untuk menemukan dan untuk mencocokkan share experience mengenai policies dan kepentingan-kepentingan atau ketertarikan di bidang business. Dan seperti yang teman-teman ketahui pada tahun 2019 on the second semester of 2019, Indonesia will host the Indonesian African Infrastructure Dialogue. Kedua adalah bahwa secara efektif kita ingin mengkonsolidasikan engagement kita dengan Afrika dengan membentuk Task Force on Indonesian Infrastructure to Africa. Atau kita sebut Task Force to Africa. Task Force ini akan terdiri dari perwakilan dari berbagai macam KL dan juga private centers yang tugasnya adalah untuk memetakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang infrastruktur dengan Afrika. Yang ketiga adalah Indonesia dan Afrika sepakat untuk meningkatkan financing. Isu financing ini sangat berlain sekali di dalam upaya kita meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Afrika. Dan sejak 2015 pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan apa yang dinamakan National Interest Account atau NIA. Dan kita ingin agar NIA ini juga ditingkatkan baik dari skalanya maupun skopnya untuk negara-negara Afrika. Kementerian luar negeri dan Indonesia Exim Bank telah meluncurkan Road to Africa. Buku Road to Africa yang kemarin saya tanda tangani bersama dengan Menteri Keuangan. Buku ini adalah dapat dijadikan referensi untuk pelaku-pelaku bisnis Indonesia dalam melakukan bisnis dengan Afrika. Di saat yang sama juga ditanda tangani MOU on Economic Diplomacy antara KEMLU dengan Exim Bank. Yang keempat, Indonesia juga sudah melakukan preliminary meeting on PTA di sela-sela pertemuan IAF dengan Mozambik, dengan Tunisia, dan juga melakukan pertemuan dengan Angola, Kenya, dan Afrika Selatan. Nanti pasti Pak Mendak akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai hasil pembicaraan antara Indonesia dengan Mozambik mengenai masalah PTA yang ini nanti apa yang disampaikan Pak Mendak itu merupakan satu terobosan luar biasa kita untuk PTA. Jadi kalau bisa dilakukan cepat maka telurnya akan pecah. Yang kelima adalah bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan komitmen keinginan yang tinggi untuk juga meningkatkan hubungan. Jadi kalau dari pemerintah sudah jelas tetapi sekarang tampak dari forum ini keinginan dari pihak private sector kita juga tinggi. Ini tidak saja untuk melakukan deal business tetapi kesiapan untuk melakukan, berbagi untuk melakukan capacity building, transfer of technology, dan juga joint venture. Yang keenam adalah mengenai short-short and technical cooperation. Ini merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat diperlukan banyak diminta oleh negara-negara Afrika dan kita sudah menyampaikan kesiapan kita untuk membantu atau untuk bekerjasama lebih erat mengenai masalah development cooperation. Karena itu pemerintah telah memutuskan untuk mendobelkan program biasiswa dan juga untuk memperbanyak sebanyak tiga kali program-program capacity building untuk Afrika. Connectivity juga ada terobosan baru yaitu dengan adanya direct flight antara Jakarta dengan Addis Ababa dan sekali lagi ini juga telurnya pecah lagi. Selama ini tidak pernah ada direct flight antara Jakarta dengan negara-negara Afrika ini pecah telur dan mudah-mudahan dengan pecah telur ini kemudian akan berangkai ke negara-negara lainnya. Dan selain itu juga tadi dalam pertemuan dengan Ethiopia kita bawa sekaligus Garuda Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang maintenance dan ground handling. Selama pertemuan juga terjadi beberapa pertemuan bilateral yang saya dan Pak Mendak juga update per pertemuan. Tetapi ada juga yang untuk pertama kalinya dilakukan yaitu bilateral konsultatif antara Indonesia dengan Ethiopia dan juga kita melakukan pertemuan untuk membentukan task force untuk infrastruktur yang tadi saya sampaikan. Jadi task force ini dibentuk di sela-sela pertemuan IAF ini. Mengenai BUMN lain saya kira saya juga sudah sampaikan yang banyak bermain di Afrika adalah PT Wika sudah bermain di 12 negara dan ada satu konkret proyek yang sudah ditandatangani dengan Niger yaitu mengenai renovasi istana. Dan ada satu proyek yang sedang dibicarakan mengenai masalah modernisasi airport. PT PAL juga banyak sekali melakukan deal dengan Afrika demikian juga dengan PT Dirgantara Indonesia. Jadi saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh BUMN-BUMN kita ke Afrika menunjukkan sekali lagi intensitas dan upaya kita untuk mengintensify hubungan kita dengan Afrika. Untuk PT PAL misalnya LOI dan MOU ditandatangani untuk penjualan dua unit offshore petrol vessel dengan AD Trade Belgium untuk African countries dan kita sedang mengeksplore business opportunity yang sama dengan Gina Biso, Gabon, Djibouti dan Ethiopia. Sementara PT DI telah melakukan penjualan dua unit NC 212-200, satu unit CN 235-220 dan juga satu unit CN 235-220. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Mendak yang dari awal selalu bergandengan tangan dengan kami untuk melakukan diplomasi ekonomi secara total kepada penua harapan penua Afrika. Pak Menteri Perdagangan Monggo Pak. Terima kasih yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri beserta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan rekan-rekan wartawan. Yang pertama, forum ini luar biasa, ini adalah betul-betul satu terobosan dan bagi kami itu lebih memudahkan sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk membuka pasar baru, pasar non-tradisional dan sekaligus dikumpulkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Maka kita lebih memudahkan untuk melakukan berbagai hal, pertemuan-pertemuan secara bilateral dan seeing is believing, mereka datang, mereka melihat, mereka berbicara, kemudian terjadi juga one-on-one meeting. Ini kadin sementara ini masih berjalan terus, Ibu Menteri Luar Negeri, mereka melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan Chamber of Commerce-nya. Ini satu gagasan yang kami berterima kasih sekali kepada Ibu Menteri Luar Negeri dengan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri atas forum yang diselenggarakan seperti ini. Dan tadi juga rekan-rekan dari atau negara-negara peserta menyampaikan apresiasi dan meminta untuk diselenggarakan secara rutin, Ibu Menteri Luar Negeri. Saya bisa tambahkan tadi yang sampai, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menlu, dalam dua hari ini ada tambahan hampir 500 juta dolar lagi transaksi langsung. Jadi di luar dari 586 juta dolar, kemudian 499,24 juta, saya lagi ngupayakan betul supaya ini bisa jadi kebal kebulat 500 juta. Di jangkepin, dan itu bisnis di langsung yang terjadi, on top of it ada yang potensial itu 1,3 miliar dolar. Jadi kita dalam waktu yang singkat, kalau boleh dibilang apa yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri menghasilkan 2,3 miliar lebih. Ini satu hal yang luar biasa dalam waktu yang begitu singkat bisa lakukan itu. Ibu Menlu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, di tengah forum ini kita menyelenggarakan pertemuan bilateral seperti yang juga Ibu Menlu disampaikan. Kita kemarin dengan Nigeria, Maroko, Somalia, dan tadi kita melunce kesepakatan untuk mengawali PTA, Perjanjian Preferential Trade Agreement. Dan target kita tahun ini kami bisa selesaikan. Dan sekali lagi, sesuai dengan komitmen Ibu Menlu dibuktikan juga, kami didukung, kita didukung penuh oleh Duta Besar, oleh KBRI, oleh seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, kita dapatkan fully backup. Bahkan untuk negosiasi bilateral, kita diizinkan oleh Ibu Menlu meminta Duta Besar dari negara-negara tertentu untuk terlibat, bukan hanya terlibat. Kemudian lead pembicaraan langsung dengan mitra yang dibawah koordinasi dirjen PPI. Dan ini berjalan efektif, demikian juga di kantor kementerian, kita selalu koordinasi. Dan inilah yang nyata sekali dihasilkan berbagai kesepakatan-kesepakatan pra-perjanjian. Berapa perjanjian ini bisa berjalan. Mozambik kita segera dapatkan, kita harapkan responsnya bulan Mei, paling lambat bulan Mei, Juni. Kemudian kami sepakat atau kita sepakat, kita akan membawa bisnis delegasi ke Mozambik untuk menindaklanjuti. Dan sambil kita membahas langkah-langkah berikutnya yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha. Jadi kita bukan, mereka tentu tidak mengharapkan saja hanya ekspor dari kita, tetapi investasi. Dan buat kita, kita juga akan dorong investasi ke sana. Karena nanti melalui negara tersebut, negara-negara tertentu, ini akan bisa masuk ke negara-negara lain di kontinennya, di Afrika. Maupun mempergunakan jatah kuota mereka untuk ke berbagai negara yang lain. Karena kita cukup banyak potensi-potensi untuk kita kembangkan. Berikutnya, di luar dari Nigeria, Maroko, Somalia, dan tadi Mozambik, Kita juga menerima pengusaha baik dari Indonesia sendiri, konsultasi, sekaligus langsung intensi mereka. Contohnya antara lain adalah Toyota dan Dexa, jadi pabrik obat yang juga mereka akan mengembangkan pasarnya ke Afrika. Dan kita dorong, tadi atas izin Bumenlu, saya juga sudah sampaikan bahwa di berbagai negara, atas perdagangan kami, ITPC kami menjadi bisnis agent, menjadi bisnis intelligent, dan kalau belum ada, maka disilahkan untuk menghubungi KPRI kita. Karena mereka tentu akan merasa nyaman apabila mereka mendapatkan informasi dan mereka mendapatkan terkesan, mendapatkan perlindungan dan backup sepenuhnya. Duta Besar Mesir misalnya itu sudah menawarkan Bumenlu untuk kami segera menindaklanjuti perjanjian dan kemudian juga kerjasama dengan Mesir. Nah, dan hampir semua, cukup banyak sekali, aktif sekali duta-duta besar kita. Jadi sekali lagi, kegiatan ini suatu kegiatan yang konkret kami bisa rasakan, atau kita semua bisa rasakan, kami juga mengundang penyelenggaraan mereka untuk hadir di Trade Expo. Apalagi dengan mereka lihat seperti ini, mereka berjanji untuk datang dan membawa delegasi bisnisnya untuk bisa hadir. Itu beberapa hal, jadi sekali lagi transaksi yang dihasilkan hampir, lebih dari 1 juta, 1 miliar, 1 bilion dolar, ditambah dengan 1,3 bilion dolar. Dan segera kami tindaklanjuti, ada tambahan lagi adalah, kita dengan Kenya segera akan kita awali lagi setelah Kenya dinamika politik yang terjadi di sana sudah teratasi. Kami diberita oleh Pak Duta Besar, dan demikian juga dengan Somalia. Jadi Somalia, oh iya Kamerun juga, kami tadi sampaikan dengan Kamerun, kami ada bilateral, dan Kamerun bukan hanya akan mengirimkan pemain bolanya saja, tetapi juga mereka akan, ya, untuk masuk di Afrika Tengah, sebagai pintu gerbang kita masuk di Afrika Tengah. Ibu Menlu, dengan seluruh jajaran teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, terima kasih apresiasi kami, karena tanpa dukungan dan bantuan jajaran Kementerian Luar Negeri, kami tidak bisa dan tidak mampu untuk menyelesaikan begitu besar. Ini hajat kita yang luar biasa, lewat dari tujuh tahun tidak ada perjanjian apapun. Baru kemudian kita mengawali, kita sudah dengan Chile, dengan Palestina, saya diperintahkan oleh Ibu Menlu untuk tanda tangan dengan Palestina, sudah saya lakukan. Dan ini sekarang dengan Afrika. Baik, terima kasih.